Ibu, kita pasti menikah, percaya sama Sobri. Tapi kamu menghianati saya. Ternyata Mak sama Bapak juga pacaran di sini. Er, saya tidak pernah berhianati. Kamu selingkuh, Kemi. Dengan perempuan yang dari Cimacan itu. Tepat dua hari sebelum kita menikah. Itu fitnah. Saya tidak pernah berselingkuh, Er. Kamu ketangkap warga sedang berduaan, Kemi. Tepat dua hari sebelum kita menikah. Tepat dua hari sebelum kita menikah. Kerja dengan anak kamu. Saya, Tep, cukup. Saya tidak mahu anak kamu menekati cucu saya lagi. Bebe! Bebe! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kayaknya... Kayaknya kita gak bisa bersama. Dede cantik jangan ngomong kayak gitu. Dede cantik gak perlu ragu. Kita pasti menikah. Terima kasih. Bapak-bapak, perabut, perabut! Tuh, ben Pak Ustadz belum datang. Gak soal dulu, ah. Dede gak yakin, ah. Kalau kita tuh bakal berhasil. Emak sama Pak Ustadz kemetnya udah sama-sama gak suka, ah. Kalau kita bersama. emak sama Bapak harus punya alasan kenapa mereka gak setuju hubungan kita. Kalau emang masa lalu itu bukan suatu alasan. Tapi... Kalau emak sama Bapak gak setuju gak ngertuin kita. Biaya nikahnya tuh dari mana, ah? Asobri akan cari jalan. Asobri akan cari jalan. Kita akan berjuang melewati rintangan. Kita pasti bisa menghadapinya. Iya, ah. Udah siang. Dede teh harus pulang. Kalau gitu Asobri antar ya. Gak usah. Nanti teh emak tau kalau kita ketemuan. Dede cantik. Kita ini akan menikah. Dan emak pun juga udah tau. Jadi gak ada sembunyi-sembunyi lagi. Nanti Asobri akan setiap hari ke Cidahu. Kalau mereka tetap gak setuju. Kita akan sampaikan. Kalau kita akan kawin lari. Astagfirullah. Dede teh gak mau A kawin lari. Asobri juga gak mau. Tapi itu pilihan yang harus kita sampaikan. Ini bukan ancaman dede cantik. Ini pernyataan sikap. Asobri. Bismillah. Bantu Asobri. Untuk tegu dengan keputusan ini. Dede cantiknya yang sabar ya. Bantu Asobri. Bantu Asobri. Bantu Asobri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mimin. Kang Bakja. Makasih ya kiriman pisangnya ke rumah Mimin. Ini pisangnya Mimin gorengin. Buat camilan Kang Bakja. Mimin. Pisangnya buat Mimin saja. Kang Bakjate masih banyak pisangnya di rumah. Tapi ini kan Mimin buatin spesial buat Kang Bakja. Rasanya enak lho. Burih. Manis kayak Mimin. Min. Bu Cite juga. Krim pisang. Mimin manis. Kalau yang manis-manis mau buat Kang cuy aja. Kebeli mulai. Udah pilih Kang Bosnya kurang suka makanan yang terlalu manis. Iya kan Kang Bos? Kang Bakja teh. Kenapa sih? Setiap Mimin kirim makanan. Tidak pernah mau diterima. Bukan gak mau Min. Kebetulan. Mimin teh datangnya di waktu yang tidak tepat. Tidak. Iya atuh. Kebetulan makanan yang dibawa sama Mimin teh. Makanannya selalu cocok buat ncuy. Jadi goreng pisangnya buat ncuy aja ya. Kan ncuy yang nganterin pisang. Tidak. 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 Tidak.